dan penyaringan. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tabalong menggelar musyawarah olahraga Kabupaten Luar Biasa untuk menentukan Ketua KONI pengganti antarwaktu untuk masa bakti 2019-2022. Musor Kaplup digelar 16 Desember 2019 dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tabalong pengurus cabang olahraga Kabupaten Tabalong serta unsur Forkopimda Kabupaten Tabalong. Musor Kaplup dibuka Bupati Tabalong Anang Syahfiani. Dalam sambutannya, Bupati Anang meminta Ketua KONI terpilih dapat mempersiapkan Porkap Tabalong tahun 2020 mendatang serta dapat mempersiapkan atlet terbaik Tabalong untuk mengikuti Porprof 2021 di Kabupaten HSS. Nah tetapi ada yang lebih penting dari itu Porprof ini kita masukkan untuk menumbuhkan kembali semangat orang Tabalong untuk berolahraga dan berprestasi. Ini yang penting. Karena apa? Karena ruang dan tempat itu sudah kita siapkan bagi orang Tabalong untuk kembali menghidupkan olahraga, untuk kembali mencapai prestasi yang terbaik. Sesuai dengan aturan, karena hanya ada satu orang calon ketua, maka Agus Saihu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI pengganti antarwaktu Kabupaten Tabalong masa jabatan 2019 hingga 2020. Menjadi Ketua yang dibunuh tim ini cukup berat bagi kita. Tetapi kita tetap berusaha bagaimana nantinya meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kabupaten Tabalong dan mempertahankan prestasi yang ada di Kebesar itu dapat kita laksanakan. Tim penjaringan dan penyaringan Ketua KONI Tabalong sebelumnya menyatakan hanya Agus Saihu yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua KONI Tabalong. Ia didukung 27 dari 32 cabang olahraga yang ada di Tabalong. Dili Andi Rahman, TV Tabalong melaporkan.